Hari Jadi Bayangkara yang ke-73 puncaknya pada hari ini, Polres Pasuran menggelar perlombaan tradisional di tengah-tengah masyarakat. Dengan tujuan, polisi juga milik masyarakat sehingga kegatan semakin erat. Puncak Hari Jadi Bayangkara ke-73, Polres Pasuran menggelar kegiatan di lapangan desa Jeruk Purut, kecamatan Gempol, tepat di lereng gunung penanggungan yang sejuk dan indah. Giatan-giatan yang digelar pada puncak Hari Jadi Bayangkara ini berupa perlombaan tradisional yang dulunya memasyarakat. Saat ini mulai ditinggalkan dengan kemajuan teknologi. Keseriusan tiap peserta terlihat untuk saling mempersiap perlombaan yang diikuti. Seperti panjat pinang, peserta sampai terjatuh. Nangkap belut, peserta terlihat kesulitan hingga terjatuh akibat licinya belut. Serta jejaran Forkopimda yang serius lomba makan kerupuk. Tidak hanya TNI Polri yang ikut dalam perlombaan ini, namun juga masyarakat umum ikut dalam setiap perlombaan yang digelar di lapangan desa tersebut. Mulai dari panjat pinang, tangkap belut, makan kerupuk, dan beberapa perlombaan tradisional lainnya. Dengan kegiatan yang memasyarakat ini, Nangeli dan masyarakat bisa erat dalam berbagai hal. Diawali dengan kegiatan yang bersifat hiburan. Tujuan kita biar Pori dengan masyarakat tambah lebih dekat lagi. Jadi kita mulai dengan masyarakat yang tradisional, seperti panjat pinang, tangkap belut, makan kerupuk. Dan ini olahraga orang-orang yang benar-benar masyarakat. Jadi Pori biar minyak itu sampai masyarakat, sampai hidup dalam masyarakat pun kita siap. Panjat pinang. Dari Pasuruan, Sodik melaporkan.